yo teman-teman semua selamat datang kembali di channel aku edward bagas dan kita bertemu lagi dengan aku edward dan seperti biasa di video hari ini ya Jumat setiap Jumat aku akan bikin video tentang speedpaint ya jadi aku gambar terus sambil aku jelasin gitu ya dan aku bakal jelasinnya itu kayak step-stepnya terus tool-toolnya yang aku pakai terus nanti ada shortcutnya juga terus ya sedikit tips and trick lah gitu jadi oke stay tune aja di videonya tapi di video kali ini agak berbeda ya ini flat design dan simple sebenarnya cuman pohon-pohon hutan gitu sama ada gunungnya sama gitu dan pohonnya ada beberapa yang kopas ada yang beberapa untuk bikin sendiri jadi sebenarnya ini untuk lebih mengolah bahan yang udah ada kan pasti kalau misalnya kalian udah gambar apa sesuatu gitu misalnya pohon atau semak-semak atau bunga atau apapun lah aset gitu Nah itu kan pasti kalian itu males kalau bikin itu lagi diulang lagi bikin lagi itu nah ini bisa dimanfaatin gitu loh jadi enggak harus bikin lagi enggak harus bikin dari nol lagi bisa dikopas ya dimanfaatin aja objek yang udah ada nah kayak yang pohon yang udah ada itu kan yang bulet daunnya terus sama yang agak kotak-kotak kita tadi kan nah itu kan tuh pohon yang selalu aku pakai di flat design dan itu aku kopas-kopas aja nah ini lagi bikin pohon cemaranya pakai segitiga bikin segitiganya di polygon tool ya di daerah ini circle kan ada circle ada rectangle tool nah itu di klik ditahan di situ nanti keluar ada polygon tool nanti kalian klik kiri di layar kalau udah nanti tinggal pilih aja side-nya tiga gitu nanti jadi jadi segitiga terus tinggal ditarik-tarik aja disesuaiin ukurannya jadi deh kayak pohon cemarah nih dan kalau misalnya kalian pengen belajar ilustrasi tapi maunya yang simple-simple kayak pakai basic shapes nah itu bisa belajar aja flat design ya kayak gini-gini ya Nah ini juga lagi cari referensi untuk referensi layout sama ya bentuk-bentuknya gimana cari aja di Pinterest flat design illustration gitu nah ini lagi bikin batang pohonnya jadi dari pen tool tadi dari outline terus outlinenya ditobelin kan jadi di kotak tuh kan ya nah terus itu kan masih masih outline terus nanti di expand nah kalau udah di expand nanti dia jadi objek jadi batang gitu nah ini di flip ya reflect tool nah itu di expand ya nah ini di nah ini di setelah itu bikin layer baru diatur layarnya ya di kita udah mulai udah mau mulai layouting ya Nah bikin dulu rulernya untuk di tengah-tengah ya vertikal sama horizontal biar sejajar biar lebih enak untuk layouting nya layouting itu untuk ya namanya juga layout ya mengatur apa ya layout itu mengatur posisi sampai komposisi gambar kalian itu seimbang jadi hmm aku susah jelasinnya kalau di video ini nanti malah gak fokus ke ilustrasinya pokoknya di dalam gambar kalian tuh ada keseimbangan ada yang besar ada yang kecil nah itu diatur keseimbangannya nah terus ruler ini salah satu untuk bantunya alat bantunya mungkin next time aku bakal bikin videonya ya di video terpisah ya karena enggak mungkin semuanya disatuin di sini ya durasinya enggak cukup pasti nah disini aku lagi nulis-nulis dari brief clientnya ya ini Oh ya ini project dari client ya orang Romania ya kontek aku disuruh bikin ini ilustrasi flat design untuk di aplikasi aplikasi HP sama untuk di website nah terus dia pokoknya dia pengennya itu ada hutan ya hutan terus ada gunungnya ya pokoknya di tengah hutan terus ada backgroundnya ada ada gunung terus pokoknya itu nanti kayak tempat lebah gitu loh ya dunia lebah nah gitu gampangnya gitu dunia lebah ya nah terus ini lagi bikin batang pohonnya ya tuh pohon yang lain nah ini cari referensi seperti biasa referensi itu perlu sangat perlu harus pakai referensi ya referensi bukan pelagiat inget ya referensi ya referensi bukan pelagiat-pelagiat itu kalian niru copy paste 100% sama nah ini lagi bikin pohonnya eh daunnya pakai lingkaran aja ya lingkaran tiga gitu terus ini ditutup pakai kotak terus nanti di trim ya di pathfinder itu di kanan bawah ya kalau nggak ada kalian bisa ke menu window terus kalian cari aja pathfinder nanti kalian cari trim nah kalau misalnya kalian penasaran tentang tutorialnya pathfinder aku udah ada nah kalian bisa tonton aja di sini kanan atas nih setelah itu aku jelasin lengkap tool-toolnya penggunaannya dan lipsticknya semuanya ada nah terus ini mau bikin kandang lebahnya ya sarang lebahnya itu 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 referensi ya ini udah nyari referensi nah karena flat ya jadi di convert lah jadi bentuk-bentuk flat ya flat design kan biasanya bentuknya itu gitu-gitu aja sebenarnya kayak cuman kotak di rounded ya ujungnya ujungnya tumpul gitu terus lingkaran-lingkaran yang dipotong gitu kayak yang pohon itu tadi aku bikin itu nah gitu-gitu aja sebenarnya jadinya nggak terlalu sulit cocok buat pemula dan tenang aja kalau untuk trendnya ya kalau untuk flat design itu trendnya nggak bakal mati sih menurutku sampai sekarang pun masih dipakai kok ini aja buktinya aku dapat dapat orderan ya dan menurutku nggak usah ngikutin trend juga sih maksudnya kayak sekarang kan udah mulai agak bergeser ya trendnya mulai ke 3D-3D gitu ilustrasinya tapi aku nggak geser ke situ karena ya emang apa emang aku sukanya kayak gini yang flat-flat gini dan juga kalau ngikutin trend tuh nggak ada habisnya sebenarnya dan percaya aja semua jenis ilustrasi itu punya marketnya masing-masing jadi jangan pernah takut kalau nggak dapet klien gitu ya itu jangan dan pasti ada aja saya yang penting kita kerjanya bagus maksimal ya Nah ini lagi di builder tool ya dipotong gitu luarnya nah untuk tutorialnya saya builder sendiri aku juga udah ada ya kalian bisa cek juga di sini di kanan atas ini ya nanti kalian cek-cek aja setelah video ini selesai benarnya ada cara lain dari untuk motong yang bagian luar itu biasanya pakai clipping mask oh iya untuk bikin garis otomatisnya ini pakai blend tool ya namanya kalian ke pencet aja Ctrl-Shift-B jadi kalian bikin ujung atas sama ujung bawah objeknya terus nanti kalian Ctrl-Shift-B nah itu kan udah keblend terus nanti di Ctrl-B nanti untuk blending optionnya terus untuk ngatur berapa stepnya itu soalnya itu gampang banget buat duplikat-duplikat kayak tadi itu biar otomatis ya jaraknya otomatis terus jumlahnya itu gampang banget untuk diatur-atur jadinya nggak perlu duplikat satu-satu gitu tutorialnya aku juga udah ada kebetulan ya jadi pokoknya kalian tinggal cek-cek aja kalau masalah tutorial tutorial tool ini itu itu ada semua di playlist ku di nama playlistnya mengenal Adobe Illustrator ya aku taruh linknya di deskripsi ya kalian bisa cek aja di situ dan playlist ku ada dua sebenarnya yang cukup lengkap yang tutorial itu mengenal Adobe Illustrator sama yang kumpulan-kumpulan speedpaint tutorial kayak gini yaitu ada semua disitu speedpaint tutorial ya Nah kalian bisa cek-cek aja disitu aku taruh linknya juga di deskripsi ya Nah terus untuk pembentukan kayak cahaya dan bayangannya ini tinggal copy paste aja ke kiri atau ke kanan ya terus nanti kalian buang bagian luarnya pakai shapebuilder tool nah ini juga aku dan jangan lupa ya basicnya ya tentuin arah cahayanya dulu dari mana maunya kayak itu kan aku ada matahari tuh di kanan atas ya Nah itu berarti kan cahayanya dari kanan atas otomatis bagian yang kiri itu gelap nah gitu jadi nanti biar seragam dan ya lebih realis lah realistis lah kan nggak mungkin kan ya bayangannya di kanan tapi mataharinya di kanan juga ya oke terus ini masih cari referensi pohon aku mau cari yang lebih banyak lagi variasinya terus nah ini lagi nyari warna ya di Adobe Adobe Color ya Adobe Color ini kalian bisa tarik aja warna-warna yang ya sesuka kalian lah ada yang pastel ada yang kayak analogus ada yang monolog macem-macem nah ini aku lagi nyari warna kuning pastel yang bagus ya tapi masih agak susah nyarinya ya terus ya aku macem-macem nyarinya enggak cuman satu sumber enggak cuman Pinterest nyari ketemu langsung enggak enggak melulu kayak gitu nah ini aku aja cari di Dribble di Adobe Color Pinterest Google ya karena apa ya kuning kalau aku nih emang agak kesusahan untuk cari warna kuning yang yang bagus itu ya yang soft gitu agak susah ya Nah ini sebenarnya kalian cari inspirasi gambar buat besok-besoknya ya soalnya kalau lagi scrolling apa warna gitu aku nemu ada gambar orang yang bagus itu pasti aku save dulu pasti aku save dulu aku download gitu buat revensi kedepannya bikinnya nah ini kan kerennya siluet gini negative space nah terus biasanya aku kalau nemu ada satu gambar yang bagus terus biasanya aku lihat artisnya langsung aku klik profilnya ya nah disitu biasanya wah ini keren ini nah kayak gitu biasanya aku langsung follow langsung aku bookmark gitu aku save jadinya buat atauan kitanya kayak flat-flat desain ku kan itu semuanya referensinya itu kebanyakan dari Alex pasquarela karena emang dia yang paling mantep sih yang paling cocok aku sama dikambar dia bentuk-bentuknya tuh unik gil dan lucu gitu dan ya aku suka banget reaku selalu pakai dia patoannya nah ini ternyata nemunya di Pinterest ya kalau paletnya dikaja yellow color palette gitu dan kenapa pakai bahasa Inggris karena kalau pakai bahasa Indonesia pasti hasilnya itu nggak relevan kurang relevan ya jadi sebisa mungkin pakai bahasa Inggris lah kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris tenang aja ada Google Translate ini zaman udah modern coy jadi kalem aja nah ini udah nemu banyak ya mainlah dapet berapa ini 4 ya dapet 4 color palette nah ini aku cobain semua aku pik-pikin semua karena walaupun misalnya terkadang kita udah nemu ya kita lihat bagus nih wow color paletnya bagus nih mantep nih terus pas dicoba di gambarnya lah malah jelek emang sering gitu sih sebenarnya jadinya harus nyiapin diambilkan color palette lebih dari satu biasanya sih minimal tiga sih tiga atau empat gitu nah kalau cuman satu asli sih nggak cukup sih ini harus prepare ya daripada kalian nyari satu terus satunya nggak cocok Wah nggak cocok udah diambilin terus nyari lagi kan buang waktu mending sekali cari dapat banyak sekalian tiga atau empat gitu nah terus kalian pik-pikin warnanya terus langsung dicobain aja walaupun akhirnya nanti yang cocok cuman satu ya itulah proses akhirnya yang susah ya step paling susah itu menurutku di coloring pewarnaan asli itu milih warnanya nyari warnanya wuh buset itu susah saya minta ampun apalagi dulu aku inget banget awal-awal tuh aku struggle juga aku kesusahan untuk milih warnanya jadinya ya cuman ngambil-ngambil warna dari gambar orang gitu dan ternyata setelah bertahun-tahun gambar emang kayak gitu prosesnya dan ya udah cukup kebiasa gitu aku kirain dulu bisa gitu gampang bikin sendiri warna ternyata nggak nggak bisa susah terlalu susah untuk bikin sendiri tuh ya cari cari gampangnya ajalah ada yang gampang kenapa harus yang susah ya kan kecuali kalian memang masukis itu udah beda cerita lagi ya kalau misalnya memang masukis ya silahkanlah nggak apa-apa nggak dilarang juga nah oke lanjut ke gambarnya ya ini lagi adjusting ya ngatur-ngatur ukurannya besar kecilnya disesuaikan ya nah ini langsung ditata aja nah ini bikinnya kalau bikin aset itu satu jenis satu aja ya jadi nggak usah bikin banyak-banyak kan nanti di duplikat ya tinggal main main layout aja sebenernya besar kecil terus posisi ya sama warna gitu kalau untuk kasus yang ini ya tapi sebenernya kalau untuk pohon sih kayak objek yang repetitif biasanya emang kayak aku bikinnya dikit sih nggak nggak mungkin bikin sampai 10 jenis itu nggak nggak mungkin sih aku jarang nggak pernah males banget sejur aku paling males kalau bikin objek yang repetitif banyak-banyak males tapi ada bagusnya sih sebenernya bisa dijadiin aset nantinya untuk kedepannya ya cuman aku kalau untuk objek-objek yang repetitif pohon semak-semak awan itu biasanya aku ya gitu-gitu aja bikin paling cuman 45 gitu terus nanti tinggal dikopas-kopas aja sih sama tinggal di variasi karena kalau aku ya lebih gampang variasi objek daripada bikin baru nah ini kan ini aku juga ngambil dari gambar aku sebelumnya ya itu spoiler buat kalian lah itu project ya project dari dari klien ku dari Amerika dari us-nya yang itu kliennya sama yang temple itu loh yang Tranquok temple yang Thailand itu nah itu sama kliennya jadi ya minta Silver Millennium Castle dari Sailor Moon gitu buat dijadikan nah itu aku nggak record pas itu karena apa ya karena cuma tracing bentuknya bentuknya itu aku cuma tracing dari referensi terus udah tinggal dibikin shading sama highlightnya doang jadi menurutku kurang perlu sih untuk ditunjukin untuk dijadikan video nah ini dia Alex pasquarela ya Instagram kalian bisa cari aja namanya ini aku kasih di bawah nih namanya kalau misalnya kalian kesusahan ya cari referensi di Instagram gitu kan karena Instagram tuh campur-campur ya nah itu harus dipisah sebenarnya kalian harus punya akun dua yang satunya untuk art ya yang satunya untuk personal jadinya biar fit kalian itu nggak campur aduk gitu loh ada ntar ada foto kali ada foto temen kalian ada kalau aku aku bisa sih dan saranku lebih baik dipisah ya dan oke kita lanjut lagi ke gambarnya dan seperti biasa ya warna batang itu pasti lebih gelap nah ini lagi bikin highlightnya kita kopas ke kiri dan ke kanan ya terus tinggal dibuang aja bagian yang nggak perlu ya pakai shape builder tool nah ini lagi bikin bayangan jadi di select itu loh select dua objeknya nah terus dibuang ini tinggal diwarnain aja deh nah sorry ini pas disini aku agak ngeblank sebenarnya aku agak ngeblank gimana ini lihat bagus nah maksudku tuh nggak gitu maksudku tuh yang bagian kanan itu dari atas ke bawah gitu loh kalau tadi kan ada nyisa kan di atas nah itu nggak gitu pokoknya full gitu maunya nah ini aku bingung kopasnya nah ini ya sesuai briefnya ya dia maunya kan dunia lebah gitu ya terus yaudah ini ini sebenarnya udah ada asetnya dari sana ya lebahnya ini cuman aku gak dikasih filenya, vektornya jadinya aku harus bikin ulang, bikin sendiri ya aku tracing aja sih terus yaudah deh tinggal tracing aja, terus dibikin deh jadi aku recap lagi ya untuk stepnya jadi untuk stepnya itu yang pertama itu pasti cari referensi yang pertama cari referensi untuk komposisi layoutnya terus bentuk-bentuknya ya kayak gitu itulah ya nah terus habis itu udah langsung mulai bikin aja bentuknya langsung diwarna juga gak apa-apa, mau outline dulu juga gak apa-apa, senyaman kalian kalau aku pribadi lebih nyaman langsung di warnain karena cuman flat design ya terus kalau udah udah deh tinggal kalau asetnya udah jadi semua kayak yang aku bilang tadi 5 objek ya 5 pohon nah itu kalian tinggal kopas-kopas aja diatur posisinya nah ini ini lagi kopas-kopas nih ya kalian perhatiin nah kalian atur besar kecilnya ya kalian rasain lah gimana flow gambarnya ini ya besarnya seberapa kecilnya seberapa nah kalau untuk yang cemara ini ya gimana ya gampangnya gampangnya gini deh cemara yang paling gede itu kan let's say 100% ya ukurannya 100% nah nanti di sebelahnya di duplikat jadiin ukurannya 50% ya terus sebelahnya lagi 70% sebelahnya lagi 40% nah gitu loh jadi kayak apa kayak diagram gitu loh jadi dia nanti unlock ke bawah turun naik dikit ke bawah lagi terus unlock ke atas gitu nah dibikin lika-liku gitu lah jadinya jangan jangan sama semua jangan 150 150 nah gitu kalau gitu mbosenin nanti jadi gambar kalian nanti gak dinamis jadinya nanti bakal bosen pasti ngeliatnya gitu ya nah ini lagi bikin semak-semaknya ya masih sama stepnya kayak yang bikin awan tadi ya jadi pakai lingkaran eh sorry yang bikin pohon tadi ya jadi pakai lingkaran ya kalian kopas ke kanan atau ke kiri dibesar kecilin nah terus nanti di bagian tengah-tengahnya kalian kasih kotak ya warna putih gitu warna sesuai kertasnya aja biar untuk ngeliat preview-nya kalau setengah itu gimana biar jadi semak-semak nanti gimana terus kalau udah kalian select semuanya ya select semua objeknya yang lingkarannya sama kotaknya terus nanti kalian trim ya pakai pathfinder namanya kalau gak ada seperti biasa seperti tadi ya cari aja di menu window terus nanti kalian klik pathfinder nah ini kan lagi mau oh prosesnya masih agak nanti ya untuk pemotongannya yang jelas nanti kalau potong kayak gitu bentuknya nah ini juga untuk pembuatan semak-semaknya itu sama yang kayak aku bilang tadi basicnya biar lebih dinamis ya 150 70 nah gitu persen ya 100 persen 50 persen 70 persen besar kecilnya nah ini lagi bikin lightingnya highlight-nya tinggal di kopas aja nah ini lagi nyari posisi yang pas gimana yang bagus gimana kopas terus di shape builder dipotong terus dihapus nah kalau jelek biasanya aku undo terus aku pindahin ke arah sebaliknya karena harus dicoba coba oke teman-teman videonya sampai disini dulu untuk part satunya nanti bakal ada part selanjutnya ditunggu aja part selanjutnya dan oke semoga kalian bisa belajar sesuatu dari sini semoga bisa langsung dipraktekin dan kalian ya semoga bisa lebih bagus daripada punya kulah oke dan aku edward undur pamit terima kasih buat kalian yang udah nonton jangan lupa di like komen dan subscribe dan share juga ke teman-teman kalian siapa tahu ada teman kalian yang mau belajar juga tentang adobe ilustrator atau tentang ilustrasi vektor oke aku edward undur pamit see you guys in the next video bye-bye selamat menikmati